Bupati Bogor Ade Yassin meluncurkan tim gerak cepat Satuan Polisi Pamong Praja Tiger Cepol Kabupaten Bogor bertempat di lapangan Tegar Beriman Cibinong. Dalam kegiatan tersebut, Bupati sekaligus memimpin apel siaga Satpol PP Kabupaten Bogor. Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M. Romli, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Unsur Porcovimda, serta jajaran pemerintah Kabupaten Bogor. Ade Yassin menjelaskan Tiger Cepol diharapkan mampu menjawab tantangan besar Satpol PP di masa depan untuk menjadi institusi yang inovatif, bergerak lebih cepat, dan lebih profesional dalam mengayomi dan menjaga ketertibaan umum di masyarakat. Ya, tadi saya meluncurkan Tiger Cepol, Tim Gerak Cepat Satpol PP Kabupaten Bogor. Ya, karena kan di masa pandemi COVID ini kita juga butuh percepatan baik dari informasi maupun gerakan-gerakan mereka yang memang cepat merespon apa yang diperlukan oleh masyarakat atau kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Ini biar cepat diselesaikan oleh tim yang khusus dibentuk tim percepatan yaitu dengan mengandarai motor. Dan ini juga semata-mata untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian dan supaya Kabupaten Bogor tetap tertib dan kondisi. Tiger Cepol merupakan salah satu wujud budaya kerja gerak cepat sebagaimana tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2019-2024. Ade Yassin menambahkan Tiger Cepol dibentuk untuk lebih cepat merespon apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Dengan mengendarai motor kejadian-kejadian yang ada di tengah masyarakat bisa cepat direspon dan diselesaikan agar Kabupaten Bogor tetap tertib dan kondusif. Ade Yassin mengingatkan bahwa Satpol PP yang garang dan galak sudah bukan zamannya lagi. Saat ini dibutuhkan Satpol PP yang lebih humanis, ramah, dan baik kepada masyarakat. Tetapi tetap tegas menegakkan aturan. Ade Yassin mengucapkan terima kasih kepada Satpol PP atas dedikasinya menegakkan aturan terkait pandemi COVID-19. Satpol PP adalah orang-orang terpilih untuk menegakkan perda di Kabupaten Bogor. Sebagai penegak perda dan penegak peraturan kepala daerah, Satpol PP dituntut untuk senantiasa menjadi aparat yang responsif, berwibawa, dan humanis. Hal senada juga disampaikan oleh Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Rido kepada Awak Media. Dari pada kita merespon berbagai persoalan yang ada di lapangan, dan kita butuh kecepatan, dan tentunya Pol PP Kabupaten Bogor merespon hal itu, maka membentuk namanya Tim Gerak Cepat Pol PP, atau disingkat Tiger Cepol. Kita harapkan tugas dan fungsi dari Tiger Cepol ini, ini akan berbeda dengan tugas-tugas yang seperti biasa, ini ada inovasinya, di mana setiap laporan masyarakat yang masuk ke Pol PP, itu akan bisa ditirilanjui dengan cepat oleh Tiger Cepol. Dalam launching Tiger Cepol ini, Bupati Bogor dan jajaran sempat menyaksikan atraksi ketika Tim Tiger Cepol menertibkan bangunan liar yang tidak berizin dan menjadi tempat hiburan malam. Tim Liputan melaporkan.